Inilah beberapa kelakuan aneh para jamaah haji asal Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala. Ada banyak sekali perbuatan buruk dan tidak pantas yang dilakukan oleh oknum jamaah haji asal Indonesia maupun jamaah dari negara lain. Padahal, ibadah haji adalah sebuah ibadah yang sangat sakral dalam Islam. Namun anehnya, banyak umat Islam yang memotori ritual suci itu dengan perilaku-perilaku buruk. Banyak jamaah haji yang melakukan perbuatan buruk hingga membuat orang Arab terheran-heran atas asinya. Berikut beberapa perbuatan jamaah haji yang kurang baik ketika di tanah suci. 1. Berjoget dan bernyanyi Tidak seperti kebanyakan jamaah haji yang ingin beribadah haji dengan usyuk dan bercucur air mata, ternyata ada jamaah haji yang mengisi kegiatan dengan bersenang-senang. Mereka berjoget dan menari dengan diiringi suara musik yang begitu keras. Kalian lihat contoh ini, mereka menari-nari saat berada di tenda-tenda Arafah. Selain itu, ada juga kelakuan jamaah haji asal Indonesia yang bernyanyi-nyanyi saat sedang melaksanakan ibadah sai. Mereka dengan kerasnya melantunkan lagu-lagu yang tidak seharusnya diucapkan. Padahal, sebaiknya saat sai dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, dan juga solawat nabi. 2. Selfie dan membuat video klip saat toaf Saat ini, fenomena seperti ini sangat sulit untuk dihindari. Coba kalian lihat saja, ketika jamaah haji toaf mengelilingi kabah, tidak sedikit dari mereka yang hanya sibuk merekam ibadah mereka lalu mereka upload di media sosial. Penyakit liat memang banyak sekali melanda para jamaah haji. Terkadang mereka mengupload video dan foto mereka untuk tujuan biar dikiraan di ibadah dan lain sebagainya. Ketika melihat kabah di foto, ketika mencium kabah di video, karena banyaknya perbuatan seperti itu, maka hal ini juga memancing reaksi dari imam Masjidil Haram. Beliau juga heran banyaknya jamaah haji asal Indonesia yang suka selfie dan merekam video saat beribadah di Masjidil Haram. 3. Membawa barang-barang aneh ke tanah suci Aksi kocak juga banyak yang dilakukan jamaah haji Indonesia. Mereka ada-ada saja yang membawa barang-barang aneh ke tanah suci seperti rice cooker, termos, rokok, alkohol, hingga obat kuat. Entah apa yang ada di pikiran jamaah haji ini, mereka ada yang beralasan membawa rokok berslok-slok untuk dijual lagi di sana. Padahal, naik haji itu tujuannya untuk ibadah, bukan untuk bisnis maupun jualan. Aneh lagi yang membawa obat kuat, mereka itu sebenarnya mau haji apa mau wik-wik. Hal ini benar-benar sungguh mengharangkan. Tentunya yang membawa barang-barang aneh dan berat pastinya akan diperiksa ketika akan terbang. Setiap berat barang akan ditimbang sehingga kapasitas pesawat nantinya tidak akan overlock. Sehingga, apabila ditemukan kelebihan berat dan barang-barang terlarang, maka barang-barang itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat. Empat, jamaah haji kesurupan dan meludahi petugas haji. Kita tentu sering mendengar ungkapan bahwa ketika berhaji segala perbuatan kita akan mendapat balasan di tanah suci, entah itu baik ataupun buruk. Perkataan tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Ada banyak sekali jamaah yang mengalami hal aneh selama berlangsungnya proses haji. Terlepas dari bagaimana kejadiannya, seorang ibu dari Aceh juga mengalami hal yang nyeleneh. Dalam sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit ini, tampak seorang ibu yang ngeracau takaruan sambil meludahi sang petugas pembimbing haji seperti orang kesurupan. 5. Membuat video percintaan di depan kabar Berani-beraninya orang ini membuat video percintaan di depan kabar. Terlihat ada seorang pria yang memberikan cincin percintaan dan memasukkannya ke jari tangan seorang wanita. Hal seperti ini semestinya tidak dilakukan di tempat suci. Mengingat, Masjidil Haram itu tempat umat Islam untuk beribadah, bukan untuk main cinta bersama kekasih. 6. Mengambil tanah kuburan Tentang untuk apa sebenarnya mengambil tanah kuburan di pemakaman kota Makkah. Terkadang, masih ada yang percaya bahwa tanah kuburan bisa membawakan manfaat. Terkadang, ada juga orang-orang yang memanfaatkan tanah itu untuk jimat dan juga mengobati orang sakit. 7. Melakukan perbuatan syirik Perbuatan seperti sering sekali terjadi ketika musim haji tiba. Banyak jamaah haji asal Indonesia yang melakukan perbuatan syirik dan terlarang di tanah suci. Semisal meninggalkan foto dan KTP di tempat-tempat bersejarah dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang ingin minta jodoh, minta kekayaan, dan meminta kebahagiaan kepada benda-benda yang dianggap ramah. Mereka juga banyak yang menulis nama mereka di batu-batu Jabal Rahmah agar hajat mereka segera terkabul. Di manapun berada, orang-orang Indonesia itu memang kelakuannya ada-ada saja yang aneh. Aneh juga ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh kok masih sempat bersenang-senang dan melakukan perbuatan dosa. Nah, sebenarnya itulah gunanya ada penyeluhan dan bimbingan haji dari pemerintah agar jamaah bisa memahami esensi dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, bukan sekedar klesir dan menghabiskan uang di negeri orang. Memang, urusan wabur atau tidaknya itu hanya Allah yang menentukan. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga adab ketika sedang beribadah di Tanah Suci, Makah, dan Madinah agar ibadah haji kita benar-benar diterima oleh Allah SWT.